Oke, balik lagi di Valet Talks. Kali ini sedikit berbeda, karena kita syuting di mana Mas Owan? Musikade. Musikade. Boleh tau Musikade ada di mana sih Mas Owan? Musikade ada di jalan Panglima Polim. Hmm. Panglima Polim buat apa ya? Panglima Polim 8, nomor 2B ya? Oke, jadi ini salah satu dealer resmi ya? Resmi. Resminya Valet Talks di sini. Kalian bisa nyobain Valet Talks di sini juga. Dan lengkap. Lengkap. Semua Valet Talks, semua tipe ada. Semua tipe ada ya? Dari Dapper, GP100, 200. Kecuali stoknya abis ya? Kecuali abis. Dan kenyataannya emang abis terus kan? Abis terus kan? Lu pasti juga ngalamin kan? Iya kan? Kering Valet Talks. Kering. Sekering-kering ya. Iya, karena berarti demand-nya sama supply-nya nggak sebanding. Betul. Supply-nya kayaknya harus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi sih. Laku banget soalnya ya? Yes, betul. Mas Owan, akhir-akhir ini sering pakai efek apa Mas? Aku... By the way, by the way, sebelum ngomongin efek, lu masih aktif gitaran nggak sih? Mas Owan, dari tampilan udah nggak kayak dulu nih. Dulu gondrong, sangar nih. Sekarang udah lebih kalem nih. Mas, masih. Ini tapi aneh juga gue, biasanya gue yang nanya-nanya. Sekarang gue ditanya-tanya. Kapan lagi kan? Kapan lagi kan? Nanyain. Masih, masih aktif. Kemarin abis kecelakaan, jadi sempat pasif dulu. Apa? Off dulu sebentar. Tapi, justru comeback stronger ya. Aku jadi sekarang lebih sering latihan lagi. Justru lebih, iya. Pelayanan masih. Kadang kalau main juga, kalau ada event-event, kadang-kadang masih main juga. Tetap ngegas juga ya? Masih, masih. Oke. Kalau rambut pendek ini, mempengaruhi skill gitar nggak sih Mas? Sebenarnya mempengaruhi cuma tattoo kayaknya. Ukuran tattoo doang. Siapa tau? Kalau rambut sih kayaknya nggak tau ya. Kalau Samson, iya. Betul kalau mainnya pasti. Iya, tapi kalau menurut aku sih rambut mungkin di skill sih nggak ya. Tapi kalau di penampilan ya. Karena coba kalau rambutnya pendek gini kan, main gitu kayaknya biasa aja. Tapi kalau rambutnya panjang lu bisa. Gitu kan. Udah main gitu kan. Lebih sangar. Iya. Iya gitu. Oke. Iya. Akhir-akhir ini lagi sering pakai efek apa Mas? Biasanya untuk event-event, pelayanan, dan lain-lain. Aku sering pakai stone box biasanya. Kadang digital juga. Terakhir sih aku lagi eksperimen-experimen. Aku nggak ada efek yang satu yang tetap gitu. Kayak kadang berapa bulan sekali itu kayak aku lagi senang explore di mana. Nah ini terakhir aku coba eksp... Terakhir itu aku coba explore di... Adalah brand lu. Apa... Pre-amp gitu loh. Pakai pre-amp, terus pakai... Power-amp simulator, pakai IR loader gitu-gitu. Oke oke. Iya. Jadi kayak terus eksperimen. Sekarang lagi mau nyobain... Wet dry wet gitu-gitulah. Oke oke. Jadi suka eksperimen. Emang masih seneng ngulik banget ya? Sound-sound gitu. Seneng. Aku seneng ngulik banget. Seneng sound. Dan sebenernya... Mungkin kalau orang yang tahu aku sebenernya kayak... Orang kenalnya aku mungkin mainnya rock kayak nge-shred gitu-gitu. Tapi kan aku pelayanan juga kan. Oke oke. Banyak yang orang nanya kayak... Bilang kayak gini kan. Aku sering denger lah orang. Wah... Lu ini banget ya bisa ya gitu. Maksudnya... Nahan ego gitu. Sebenernya aku nggak nahan ego sih mungkin. Kayak maksudnya... Aku seneng main di pelayanan gitu-gitu. Aku belajar... Banyak sebenernya. Jadi aku main di gereja itu banyak. Belajar banyak. Termasuk sama temen aku Josh juga. Aku sering ngobrol-ngobrol sama Josh juga. Oh... Jadi... Sering share-share juga... Apa... Gear-gear gitu. Kadang-kadang Josh lumayan update gear-nya. Iya. Jadi aku sering nanya-nanya juga. Oke. Nah... Aku banyak belajar. Aku seneng ngulik. Jadi kayak... Aku happy di situ. Aku kayak... Ngulik-ngulik sound. Ambience-ambience. Yang dulu... Aku nggak pernah di situ. Aku dulu ya kalau main ya. Aku nggak pernah pakai efek. Oh iya? Iya. Aku jadi colong. Yes. Aku selalu... Coamplang. Colok ampli langsung. Colok ampli. Coamplang. Coamplang ya. Iya. Jadi colok ampli langsung. Langsung ke head biasanya aku. Oke. Dan... Aku reverb nggak pernah nyala. Reverb di ampli nggak pernah nyala. Oke. Kebalikannya sama sekarang. Kalau reverb harus ada sekarang. Harus ada banget. Kalau... Biasanya aku corok ampli langsung. Paling di scene return aku kasih ada delay. Oke. Udah. Sama... Di depan biasanya ada noise gate gitu-gitu. Oke. Udah. Nggak terlalu banyak macem-macem. Tapi... Karena aku main di pelayanan. Aku butuh... Yang... Apa... Lebih explore lagi di... Di... Apa... Sound-soundnya gitu loh. Jadi aku seneng. Gini mas Owen. Kan yang kita tahu ya. Mas Owen kan dulu sangar. Mainnya yang... Yang drive-drive. Yang sound-sound cadas nih. Iya. Dan lu pelayanan di GPCC. Iya. Iya. GPCC kan... Ya... Kita tahu lah musik-musiknya. Yang CCM itu yang dengan delay. Ambience. Untuk gitar-gitarnya gitu. Betul-betul. Nah gue penasaran nih. Kalo lu pas pelayanan. Lu pake sound kayak gimana-gimana sih. Apa lu harus ngikutin dia? Atau dengan tetep... Ganasnya main lu? Eh... Lebih ngikutin... Ada beberapa lagu yang aku bisa... Masuk di sound yang aku suka. Oke. Tapi... Most of the time kayak... Untuk... Lagu yang karakter kayak di... Mungkin kayak... Apa sih? Cospel. JPCC. Atau kayak... Hillsong. Gitu-gitu. Atau... Battle. Gitu-gitu lah. Biasanya aku... Tweak. Enggak... 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 Yang keluar itu bukan sound yang aku suka. Yang di drive yang... Enggak. Enggak. Jadi aku ada... Tweak-tweaknya sedikit gitu. Tetep menyesuaikannya. Iya. Menyesuaikan. Dimana pun lu main. Mau lu... Basicnya ada lagi gitaris yang... Saat... Saat kita main sama tim. Itu pasti beda ya. Beda, beda. Beda banget pasti ya. Beda. Cuman ya kan lu kan... Si sangar banget nih. Sangar 100 second. Si sangar banget deh. Gue mau... Coba ngajakin lu untuk cobain... Iya. Efek yang lagi... Lumayan... Viral ini nih. Iya. Paleton GP200. Viral di musika deh abis terus. Abis terus ya. Apakah soundnya... Bisa lah sedikit-dikit... Sangarnya ini bisa gak sih? Dapet di lu nih. Yang lu sih... Tukang ngulik... Sound yang lu sangat... Bisa banget. Kalau... Kan... Kebetulan kan... Karena kita kan jualan. Jadi aku juga... Kadang pernah... Beberapa kali nyoba... Kalau... Customer ada yang... Sebenernya di... Di... Kalau di... Valeton nih ya... Mungkin... Dia udah desain kali ya... Kayak... Preset nomor satunya itu kayak yang... The best banget gitu loh. Karena kan mereka... Yes. Oke. Jadi... Kalau menurut aku... Preset nomor satu A... Itu... Kayak... Kalau orang yang suka... Rock, drive itu... Bener-bener... Representatif. Gak usah diapa-apain. Gak usah diapa-apain. Masa sih mas? Serius. Ini gak tau nih... Kalau yang... Ada di sini tuh... Preset nomor satunya... Satu A nya itu... Udah di tweak atau belum? Atau belum? Ini masih bawaan semua... Apakah bener nih? Kata mas Owen... Yang... Kupingnya udah gak perlu diragukan lagi lah... Suka ngulik... Semua dikulik-kulikin... Kita mau coba dengerin... Apakah bener nih? Kita coba ya... Kita coba ya mas ya... Ini... Ini preset nomor dua nih? Ini satu A... It's GP200... Tanpa diapa-apain... Gak diapa-apain... Jadi saat temen-temen beli... Valeton juga nih... Baru bongkar nih... Lo colok... Ini bunyinya... Iya... Coba dikasih... Baru bongkar... Baru bongkar... Baru bongkar... Oke, langsung enak. Gak diapa-apain. Aku pakai abaker ini, dan gak merubah apa-apa. Udah perfect. Buat main kayak lagu-lagu rock yang drive-drive itu, metal juga udah oke. Udah aman ya? Nah, menurut lo, gue mau tanya nih, pandangan dari Mas Owen yang kita udah gak perlu ragukan lagi lah. Ini legend, sepuh ini. Ini, sound yang enak, itu kayak gimana? Si It's GP200 kan lo bilang, dari semuanya preset ini udah paling aman, paling enak, coba-nya langsung enak. Sound yang enak itu kayak gimana sih, menurut lo? Ya, kalau ini kan buat yang karakter drive, mungkin buat modern-modern shredding, udah enak gitu. Tapi kalau untuk pelayanan, mungkin nanti kita bisa akan tweak lagi. Kalau menurut aku, karakter sound yang enak, itu kalau buat drive kayak gini tuh, aku suka yang ya, ini kayak pasirnya itu kayak, gak lebay, gak digital gitu. Tapi, tau kan pasir digitalnya itu kayak... Bahasa anak kita emang enak-enak, ada yang bilang pasir lah, ada yang bilangnya. Iya. Ini gak enak gitu loh, apa sih? Udah enak gitu. Clarity masih, pasir-pasirnya masih ada ya. Pasir-pasirnya gak lebay, pasirnya gak... Susah ya jelasin ya. Susah, susah. Karena kayak, kalau menurut aku, sound itu kan rasa. Maksudnya kalau kita denger ini, semua itu ada indera perasanya. Kayak, kalau rasa itu kan sama. Kalau sound, kita ngerasainnya pakai telinga. Iya, dengar ya. Kalau apa, kayak rasa manis, pahit, asin, itu kita ngerasainnya pakai lidah. Betul. Jadi, sama aja. Kalau misalkan aku nanya sama Freddy nih. Fred, aku seumur hidup tuh belum pernah ngerasain rasa manis. Gitu. Seumur hidup? Aku gak tahu rasa manis itu gimana. Aku tanya sama Freddy. Fred, tolong ceritain rasa manis itu gimana. Bisa gak? Bingung ya. Manis itu... Gimana? Coba. Apa yang bisa kamu lakukan supaya aku bisa tahu rasa manis gimana? Rasa manis itu saat lo cobain, rasanya seneng aja. Begitu. Seneng lo manis. Seneng. Kalau asum kan... Manis, senyum lah. Full senyum. Iya. Menurut aku benar. Jadi, kalau Freddy mau cerita rasa manis itu begini-begini. Ya gak bisa. Aku gak bisa. Gak ngerti. Kayak aku tadi ngomong, oh ini soundnya enak. Pasirnya itu rapat. Dapet galerbay gitu. Ya gak lo. Dapet galerbay itu gimana sih? Gitu kan gak susah. Ya. Kalau tadi kan rasa manis gitu kayak mau diceritain. Mungkin kamu bisa ambil gula terus. Masa-masa ini gula nih? Ini namanya rasanya manis. Aku rasain. Oh ini manis. Oh iya ini kok kayak rasa yang ini mirip-mirip kayak rasa buah ini tapi beda. Manis ya Jadi kan ada certain kind of sweet Manis di kayak gini Metal yang kayak gini Jadi karakternya metal Metal yang kayak gimana nih Metal model Trash, Metallica Atau model yang modern Mungkin model Lamb of God Beda Jadi kayak paling enak ya Lu suruh taste Audience suruh taste Misalkan mau denger Karakternya GP200 Yang apa namanya Preset 1A ini Yang it's GP200 Ya dateng sendiri T sendiri Kayak ini pun denger Kan dia dengerin Keluar ke speaker Speakernya beda Beda loh Beda Kayak kamu dengerin ke speaker Yamaha HS200 sama dengerin Eh HS200, HS5 Ini GP200 jadi HS200 Iya Dengar di speaker lain gitu Karakternya beda Iya Cuman Menurut Mas Owen Ini udah Ya ini udah Representatif gitu Udah mantep ya Iya udah oke Udah oke banget Oke Dari sound pertamanya Mas Owen udah bilang Aman Udah top lah Nggak perlu diapa-apain Udah aman banget Terus Ada sound favorit Apa lagi gak sih Mas Owen Biasanya untuk DGP200 Clean Clean Aku mungkin gini Aku mungkin bisa Aku tuh Di Di kepala aku itu Aku Ada kayak Routing Yang ideal lah Kalau buat Pelayanan Oke Mungkin Freddy bisa bantu Oke siap Terjemahin di GP200 Boleh Iya kan Iya jadi kayak Ini biasanya aku depannya Pakai ini Ininya Gitu kan Bisa Bisa bantuin gak Coba Kita coba ya Kita mulai dari Amplinya dulu deh Amplinya dulu Oke kita Berarti ada di sesi Tweaking Tweaking Ini langsung sesi tweaking Langsung sesi tweaking Tadi Perkenalan Tentang GP200 Sekadang sesi tweaking Biasanya kalau mas Owen Itu lebih suka Dari polosan Atau Ini ada satu preset Nih gue mau Makeup-makeup dikit Atau Bener-bener polos Tergantung Kadang Kalau ada yang suka Ada yang suka Aku bisa Biasa gambar dari situ Tapi Kali ini kayaknya Kita coba polos ya Dari kosong ya Dari kosong Jadi buat temen-temen Yang punya valetone juga Gak perlu bingung nih Preset kosong Berarti gue harus Ilang-ilangin nih Di sini-sini Gak perlu Di bawah Di bawahnya ini Udah tersedia banyak Yang kosong Yang kosong Ini tujuannya untuk Nge-tweak Atau kita bikin Sound-sound sendiri Oke Kita coba mulai ya Mas Owen ya Angka favorit apa nih? Angka favorit apa? Angka 69 gak sih? 69 Emang ada 69 Ada gak? Sampai gak? Sampai gak? Wow ngeragunya Gak nyampe 9 kurangin 6 berapa? 9 kurang 63 Iya berarti 63 deh 63 Oke Kepas-kepasi Gila banget Berarti 63 D Musik KD Masuk Mas Owan Kalau nge-tweak Biasanya mulai dari mana? Sekalian temen-temen Mungkin Aduh gue mau coba tweakingnya Step by stepnya Apa aja sih Biasanya Ampli ya? Ampli Ampli dan kabinet Langsung kita nyalain Oke Ada Favorit atau Oke kita coba Yang pertama Ampli itu Aku Aku itu Kalau buat Apa Pelayanan Biasanya aku Tweak itu Biasa Pakai AC30 AC30 Fox ya Fox Oke kita coba ya Mas Kebetulan aku dulu kan Sempet Jadi brand manager di Fox kan Jadi aku Tau banget Kayak karakter Ampli AC30 itu Kayak gimana gitu loh Jadi Kayak Aku suka banget sih Itu sih Apakah si Paleton juga Bisa mensimulasi Setidaknya Ngempet Ngempet ke AC30 Coba ya Sebenernya pasti Kalau Prinsip digital Sebenernya Kalau aku bilang gini Digital itu Kalau bilang Wah Ada orang bilang Freddy pasti sering denger Digital Gak kayak Ampli Beneran Gitu kan Well Mungkin Iya Gitu loh Jadi kayak digital Digital itu Kalau menurut aku denger Mungkin bener Gak Gak 100% Ampli beneran Betul Pasti Betul Apalagi Kalau yang kupingnya Kuping Ampli Kalau yang sudah Kena kutuk Kena kutuk Kena kutuk Bener Kalau kamu udah pernah Dengar suara dari Ampli langsung Apalagi Kupingnya udah kena kutuk Karena Kamu Akan merefrens Suara Yang kamu Dengerin di digital Kepengennya Pengen kayak gitu Nah itu tuh Aku bilangnya udah kena kutuk Karena udah Udah tau Yang dikejar itu kayak gimana Nah itu yang paling penting Gitu Nah jadi Pertama itu Apa Harus denger suara Amplinya langsung Pertama aku Kalau menurut aku Jadi Ampli Ampli Yang kita pilih Kalau antara digital dan Apa Namanya Real Am Real Am Itu Kalau Digital mungkin Gak 100% Kayak Real Am Real Am Tapi Mungkin Kalau kita bilang 99% Atau 99,9 Oke Tapi kamu punya 99% Eh 99% Yang mirip Fox 99% Yang mirip Mesa Bugi 99% Yang mirip Sordano 99% Yang mirip 5150 Oke 99% Yang mirip Dan kamu itu Punya itu semua Di dalam satu box Sementara Iya oke Itu 100% Yang miripnya gitu Tapi kamu Punya itu semua Yang 99% Kamu punya itu semua Di dalam satu box Oke Gitu Jadi Kita ngeliatnya Dari Kenyamanan Kita Buat Maksudnya Kan kalau Gak mungkin dong Kalau kamu Manggung Ampli Iya Bawa Bawa 10 ampli Yang itu Sementara kebutuhan kamu Soundnya Ada 10 variasi Gitu kan Gak mungkin gitu loh Gak mungkin Itu akan Over budget Buat Bagasi kan Betul Iya Nah itu kamu punya Yang Compact Nah itu Kalau aku bilang Konsepnya itu Seperti itu Digital itu 99% Tapi kali Berapa ampli Sementara kamu Kalau Bawa ampli Cuman bisa Satu Fox doang Itu udah Over budget Berat banget Kasian kru Jadi konsepnya Gitu Jadi Valeton itu Isinya amplinya Nih Anggap aja Satu musik KD Amplinya ada Di sini Malah lebih banyak Lebih banyak Di musik KD Sebanyak yang ada Di dalam paleton Bisa Oke mas Kita cobain Oke ini Kalau Fox Itu Kalau di paleton Dia kasih nama Foxy Dia ada dua sih mas Ada yang Top boost Sama ada yang Normal Normal aja dulu deh Normal dulu ya Oke Boleh coba tes Ini Sesuai ya kabinetnya ya Ini kabinetnya udah nyala ya Udah Kalau yang top boost Top boost Eh sorry Sorry Ininya Amplinya Itu kabinetnya tadi Ini top boost Kalau dia Ada yang normal tadi Agak Nah ini lebih enak nih Normalnya nih Tadi apa yang beda dulu gitu Iya kayak ada Belum nyala tadi Ini Oke Ini apa ini Ini yang top boost Yang normal aja ya Yang normal Yang mana Oke Kita pakai yang Normal dulu deh Oke normal dulu Ini kan kalau top boost itu Sebenernya aku suka Kadang Biasanya Kalau buat Grid sedikit gitu loh Ada drive nya sedikit gitu Biasanya aku kasih Top boost Biasanya kalau butuh yang Extra gain Oke Tapi Aku nanti gain nya Mau coba dari Stormbox coba Boleh Berarti ini Kita Pakai yang normal dulu Ini gain nya boleh di Like in Ya Gocap Kurangin sedikit Top boost Nah Oke Oke Untuk basic sound nya cukup Mas Oma Tone cut nya coba di Kecilin Coba Oke Itu ada Bright apa itu Bright untuk Dia lebih Lebih bright Nah kalau Sekarang Tone cut nya Dinaikin Naikin 50 aja deh 50 aja ya Nah gini Kan Sangat lama banget ya Mendengar suara Ampli ampli Fox ini ya Nah menurut lo Saletone ini Oke gak sih Men simulasikan Oke banget Aman lah ya Walaupun Walaupun gak 100% Tapi setidaknya Oh Fox ini Kayak gini loh suaranya Gitu ya Masih dapet ya Dapet Iya Fox ini kayak gini Kita ngomong sama Dandang code Yang biasa dengerin Ampli Fox Oke Basic sound nya kita udah dapet Ngejar apa lagi Ngejar apa lagi Ngejar apa lagi Aku itu Yang paling ini Drive paling Drive nya aku coba Ke drive dulu Baru nanti depan Baru ditumpuk Sama kompresor Drive dulu deh Drive dulu ya Apa nih Drive nya Ada timi gak Disini Timi ada doang Apa yang gak ada disini EOE Timi Nah dia juga ada Mode-mode Yes Yes Nice Ini yang satu Ini yang satu Ini yang satu Iya Ini yang dua Ini dua Terus tiga Dia lebih Greedy ya Itu urutan Kayaknya Urutan Nomor dua coba Yang satu Oke nice Aman Cukup 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 Oke Sekarang Sekarang Di depan Kasih kompresor Kompresor ada apa Kompresor ada Tiga pilihan sih Ini kompat Ini kompresor aja Ini S-Kom S-Kom kayaknya Lebih Ini ya Lebih kompleks Kalau kom Kompat Coba Ini dia Based on Kelly Kili ya Kili Oke Kom Satu Cuman Oh ini kayaknya MXR Kayaknya Yang kompat Coba Oke Ini kalau kita gak pake nih Coba mas Kalau S-Kom Sarjana Kompeten Sarjana kompresor Kita coba S-Kom ya Karena ini Parameternya Lebih banyak Aku suka Coba Fast attack Itu fast Kalau fast itu Semakin kecil Itu fast Kan Kompresor Beda-beda Kadang settingnya Coba Yang attack Kecilin coba Kecilin Coba 30 Dn Redisnya Dgedein Oke Terus Thresholdnya Gak dinaikin 30 40 Boleh Makin gede Makin apa ini Threshold itu Juga beda-beda Coba ya Coba kita 100% Coba ya Coba ya Kalau 0 Berarti thresholdnya Kalau makin gede dia Makin kecil Apa sih namanya sih Thresholdnya Tutup Apa Ambang Ambang batas Ambang batasnya Jadi dia itu Jadi dia itu Ngeset Kompresornya itu Aktifnya itu Dimulai di Dimana Berapa di B gitu Mungkin Boleh di Kayak 50an Coba 50 ya Coba Kita Taga Taga Tasionya boleh di Kalau digedein Kocap ya dulu coba ke 200 coba semakin kompresnya tonnya kecilin dikit deh tonnya 30 dari yang itu Tone cutnya digedein deh dari amplinya Oke boleh biar soalnya tadi kan britenya nyala jadi lebih nah itu gunanya Tone cut tuh berapa ya tambahin 20-an lagi apa 10-20 70 ya boleh coba ya ya capek banget ya sama Fox ini emang ya enggak bukan jadi itu kalau kalau prinsip aku tapi ya betul-betul maksudnya kayak kalau lu sudah denger suara ampli gitu terus lu nge-tweak di digital gitu kayak lu reference lu itu kayak kalau di Ampli itu gua kayak gini-gini itu kurang lebih sama cuman karena parameternya beda kalau itu kan kayak kalau disini kan 100% ya kalau di Ampli kan jam jam berapa tuh kalau jam 2 ini 5 itu full kan gitu kan kita nggak tahu persennya berapa kalau mungkin bayangannya kalau 50% ya tengah-tengah ya kurang lebih jam 12 ada bilang 50% jam 12 ya beda-beda ya Nah itu kita paling reference paling enak itu kita udah tahu dulu kayak misalkan tone yang kita kejar itu pengen kayak gini suaranya nih jadi di kuping kita itu udah kayak karena aku ya dulu ya salah satu gitaris idola aku itu Ed Syahrani oke aku pernah ya waktu klinik berapa tahun yang lalu lama banget sudah waktu apa klinik bang Ed itu klinik gitar kalau nggak salah aku lupa pokoknya udah lama banget nah itu ya dia itu kayak bisa main dari switching dari ampli biasa ke digital atau dari digital ke ampli biasa tonenya itu nggak berubah wow itu keren banget menurut aku kayak karena dia udah punya reference eh tonenya mau dikejar tuh kayak gimana jadi kayak dia ngulik di tinggal aneh itu dia udah tahu tonenya jadi dia pindah ke ampli pindah ke digital tetep aja sama itu keren banget menurut aku jadi wow gitu loh amazing yang penting sih kalau itu sih apa kayak disini tuh menurut aku banget kayak udah punya preset di kuping gitu loh keren banget jadi emang-emang bener sih kata siapa waktu itu pernah ngomong juga ya kalau lo mau ngulik pedal digital ya lo juga tetep harus tahu nih misalnya ampli si Fox ini karakter bunyinya kayak gini lu tetep juga harus tahu nih jangan mentang-mentang ada digital kalau yang penting ini vendor nih tapi lo nggak tahu nih vendor karena kan gini-gini gini lu denger nih temen-temen semua yang nonton ini entah nontonnya pakai handphone atau nonton di laptop atau nonton pakai speaker itu sound yang kalian denger itu pasti beda atau pakai headphone iya itu pasti beda merek-merek headphone juga bisa mempengaruhi karena speaker sepengaruh itu makanya ada IR IR itu kan capture dari speaker itu se-ngaruh itu gitu loh dia dia perubahannya bisa drastis banget bener-bener kalau lu suntik IR ini ini tapi aku nggak suntik IR disini ya aku pakai kabinet bawahnya mau coba ngegali ini efek itu bisa sampai sedalam apa gitu loh memaksimalkan lah ya bener-bener tanpa aku kasih IR kalau pakai air pasti lebih keren lagi sih dan tapi valetone juga bisa load IR juga jadi yes betul temen-temen ah gua mau lebih ngeri lagi ya lo sih tinggal load IR aja tapi kita mau coba bawaannya semuanya mas ya ya kita coba dulu oke ini oke udah better tadi balik ke kompresornya game-nya aku ini geni banget ya jadi timinya coba boleh di genya diturunin sedikit biar agak ya coba 30 boleh mas boleh coba ini buat kayak lebih masuk ke clean clean apa sih oh drive kecil gitu loh trans-crunch yang paling kalau nanti butuh drive tinggal naikin gennya dari sini kayak disinnya nanti kan bisa di ya tadi di ya preset aja atau di setel pakai ini ya pakai volume juga bisa kita mau naikin gen turunin gen nice ini ini sementara ini dulu oke 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 terus ah biasanya dari sini ini di perlu di save dulu ga nih boleh di takut hilang ya Iya hilang Oh oke udah nggak papa nama gampang oke yang penting udah kita kesimpin dulu nah aku dari sini biasanya masuk ke delay dulu delay aku nggak 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 terlalu banyak kalau buat pelayanan nggak terlalu banyak macem-macem sebenarnya ini basic aja ya ini bisa di nanti teman-teman bisa diikuti bikin aja karena aku nggak suntik air dan nggak apa-apa nanti kan ini bisa ke share kan bisa-bisa di screen kan ke share kan mereka bisa dan dan paletan enaknya juga kita bisa save save iya reset jadi kita bisa import kita bisa ini tinggal ini ya oke kita coba delay delay ini ada banyak pilihan yang lebih suka analog digital aku itu pengguna analog dan suka banget itu aku pakai memori main tt1100 nah ada analog kayaknya di sini analog oke kita coba ya Nah ini buat aku terlalu banyak repeatnya feedbacknya di feedbacknya kurangin coba 20 nah kamu tahu nggak apa-apa yang aku suka di analog analog itu kalau repeatnya itu dia kayak semakin busuk pelangin mendem lah ya iya jadi dia kayak di mix tuh kayak enak banget gitu loh nggak nggak tabrakan gitu ya kalau digital kan sama ya sama ya tuh tuh jadi repeatnya itu nggak nabrak ke sound asli kita ya Yes, nice, perfect, mixnya juga nggak apa-apa, ini segini oke. Segini, aman. Oke. Berikutnya aku biasanya tambah reverb, Reverb-nya ada apa aja nih? Reverb-nya cukup, cukup. Dia ada room, hall, church. Kalau yang ambience-ambience gede, biasa kita pakai arena nih. Kalau mau cari ambience yang lebar. Coba studio deh. Studio. Kita boleh matiin delay-nya dulu? Boleh nggak sih? Biar kita dengerin. Oke. Dia ada... Church, coba. Gereja. Gereja. Iya. Tapi Gereja itu bukan berarti reverb-nya. Iya, bukan. Bukan, reverb di Gereja. Bukan, ini coba. Reverb Gereja doang, namanya doang. Kalau shimmer, ada dia? Nah, kalau shimmer... Beda lagi. Ada, ada. Tapi menurut gua, shimmer-nya masih... Kurang greget, biasanya kita akalin pakai... Coba-coba. Coba-coba. Tapi kita cobain shimmer dulu ya. Coba. Simmer ya. Oh, iya. Ininya ya, shimmer-nya. Duh, agak. Agak ini. Agak kurang sih kalau menurut gua ya. Tapi, sebenarnya oke sih. Oh, kayak... Shimmer orang... Kan, shimmer emang teknologinya kan banyak banget kan. Kayak, ya. Kalau yang pakai shimmer ini, mahal sih emang sih. Gitu kan. Apa, efeknya gitu. Buat shimmer to. Iya, shimmer to ya. Simmer-nya doang ya. Iya, iya. Tapi kita coba arena, boleh? Karena arena ini jagoannya para-para pencari sound-sound surgawi nih. Oh, iya. Sound surgawi betul. Kalau mau lebih berasa mix-nya kita naikin dikit. Apa, udah kebanyakan menurut masawan? Kurangin dikit, justru. Oke, kurangin dikit. Kurangin tiga atau empat ya. Mungkin lima boleh, coba. 15 deh, coba deh. Oh, kurang. Tikit. Naik dikit. Oke, 20 coba. Tadi 20. Tadi 20. Kita mix sama delay. Ini drive-nya jadi kayak ke double ya, apa ya? Lalu kayak ke gemah gitu ya? Mungkin dikurangin sedikit ya. Drive-nya? Iya. Kurangin lagi dikit, kayak 25. 25. Ini 30 ya? Coba. Jepang. Oke? Oh. Naik. Naik. nah paling ini kalau mau di-eq boleh di-eq sedikit kali ini ada low pass high pass gak gitu ini biasa ini eq-nya gak ada yang gitar eq2 apa? hyper eq tadi apa? hyper itu boleh coba yang ke paling kanan tuh berapa hertz tuh? ini? mataku udah plus soalnya 16 kg? 16 kg ya? boleh diturunin coba yang itu berapa kilo? eh berapa hertz tuh yang kiri sendiri? kiri 31 low nih boleh dikurangin boleh? aku kalau nyala? biasa aku kalau di eq-nya ini aku pasti pakai low pass high pass biasanya tapi gak apa-apa ini buat kayak simulasiin biar agak lebih bersih dikit kalau aku suka ngurangin di global eq mas oh ada global eq ya coba coba ini ini kita save dulu deh iya oh ini matiin ya? kita matiin sekalian kita save dulu deh coba save dulu oke ini kan ada global di sini oh oh dia ada yang namanya global eq deh saat nah ya itu udah 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 nyala itu enggak ini kita di kita offin oh itu off tadi coba ini nyalain deh kalau global eq kan dia mencangkup semuanya iya itu lebih enak coba ini kan kalau ini kalau mati mati nah itu boleh di nah sedikit sayang kita sudah faut berapa juga Mas, berarti EQ ini kita nggak pake dulu ya? Iya, matiin. Oke. Ini aman, Mas? Aman banget udah. Aman ya? Iya, udah enak banget ya. Kalau mau lebih jelas lagi, biasa sih gue suka cut sini dikit. Mid, mid low-nya gue suka cut dikit. Karena di EQ ini biasa gue suka... di mid-low-nya nih di... Berapa kilo tuh? 240-nya nih gue akan dikit. Supaya lebih jelas yang biasanya. Apa-apa. Misalnya kalau kita nggak pake kan, segini. Kalau mau lebih tegas, tinggal nyalain aja. Ini udah nyala semua delay, reverb. Semua udah nyala. Kita save ya? Yip. Kita save. Kita rename. Asik. kasih mau dikasih apa namanya owen 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 michael owen owen eh itu dia ikut ikut gua namanya oh michael owen berarti siapa jadi dulu udah dudulan juga berarti siapa lo tau kan gua mau ngomong agak susah tadi ga ngomong iya ah eee owen gospel boleh lah wah gitu anak sekarang ngomongnya worship ya tapi ini gospel ya worship boleh worship worship ngasih ikat aja biar kletannya kayak anak ABG mas oh what worship amat mas perfect loh perfect ini udah kayak menurut aku eee ini buat pelayanan di gereja udah cukup banget misal mau butuh drive yang ini tinggal ditambahin tadi yang trimi gainnya dinaikin tinggal ditambah volumenya aja udah bass tonenya itu dari sini udah dapet ya iya udah dapet banget aku biasa gini pake jadi kalo pake efek apapun gitu ya suaranya akan kurang lebih gini gini gitu loh kakak yang penting basicnya tuh kita tau nih gua mau ngejar ini gua harus naikin ini ngejar ini turunin ini pake ini pake ini what ini kalo misalkan mau ini gua pake bingk wangi ya suaranya ya wangi nah itu kalo tadi bilang suara yang wangi kayak gimana nah itu bingung lagi ya kayak gini nih temen-temen dengerin iya ini kalo bilang aku bilang suaranya wangi neng suaranya surgawi iya efek-efek surgawi ini aman segini mas kalo mau drive yang sangat tinggal tinggal tadi tambah drive nya tadi tambah atau kalo mau kalo boost tinggal level volumenya dinaikin amplinya naikin kalo mau lebih grid lagi biasanya aku tadi pake yang top boost di-dub di-stack gitu oh iya iya jadi kayak pake 2 grid jadi lebih gritty gitu loh kalo kalo apa namanya pengen drive nya lebih lebih tebel lebih lebih sustain gitu kan apa note nya pake yang itu tapi ini udah cukup udah aman ya i'm very happy with this oke udah cukup nah man ini kan kita baru bikin preset ini nih mas nah ini kan preset kan juga bisa kita save yes boleh gak nah kita bagiin nih buat temen-temen yang punya paleton juga mungkin pas nonton video ini aduh saw ini enak nih tapi gue males ngikutin satu-satu nih misalnya gitu gue mau ngambil aja save langsung gue import ke paleton gue boleh gak boleh boleh silahkan nanti bisa di-download ya ya ntar kita taruh linknya boleh di-download tuh preset aku nanti yang penting kalo dicoba yaa instagramnya jadi aku paling denger wuh apa namanya dipake nih di gereja apa di mana gitu boleh ya boleh instagramnya apa masawan yaa andi owen gitar pake y yaa a-n-d-y-o-w-e-n guitarnya bahasa inggris yaa guitar jangan lupa follow jangan lupa follow bro oke oke masawan terima kasih banget nih terima kasih Fred sudah mampir ke musika day terima kasih juga udah mau bagi-bagi ini apa namanya knowledge juga kan aku kalo aku gak bisa melakukan tanpa dia karena karena freddy paletton freddy paletton sekarang jadi freddy paletton ya bukan freddy bijaya ya freddy paletton masawan gua mau request satu dong boleh masawan kan gua pertama kali kenal dia itu gara-gara lagu road to glory ya ampun mainin tipis tipis boleh gak mas aku masih inget gak ya dikit ya kita ke preset itu ya ya preset preset aku gak tau masih inget gak ya coba ya coba gua pertama kali tau dia itu lagu itu gak ada yang tau masih lu gila itu 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 lagu lagu pertama gua loh yang gua rekam bener-bener dan waktu itu kan ada tablature juga ya oh iya gua mau ikut-ikutin aduh susah tablature namanya itu coy tablature coba ya gua masih inget gak ya i'll try my best ya coba ya ha 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 terus dipenderni nah itu tuh kayaknya gitu sih hahaha gudul doang sih terus tengahnya gini gitu eh mana tuh lu? hahaha itulah dia pokoknya berarti rambut nggak gondrong tetep nggak mau pengaruhi masih jago dia ini aku udah bertahun-tahun kayak udah berapa puluh tahun lho gak pernah bawain lho berapa puluh tahun lho udah lama banget lho udah lama banget lho aku punya plan pengen aku record ulang sih karena waktu itu aku bikin kayak bikin tanpa nggak ngerti audio oh iya aku kayak akhirnya aku mau bikin aja udah kayak pake sound card itu pake sound card yang masih apa apa colok sound blaster colok di sound literally sound card orang kan nggak tau kenapa dinamain sound card sebenernya sound card itu oh yang di PC di belakang warna ijo merah itu sebenernya orang dibilang sound card karena itu ada PCI card terus itu ada sound card untuk dicolok ke situ dimasuk ke PCI card itu oh iya nah sekarang orang sering nyebut sound card asalnya dari mana hubungannya kan kartu sebenernya kalo sekarang lebih orang bilang audio interface iya audio interface nah lagu dulu pasti pake itu dan ngerekam pake sonar tanpa pengetahuan apa-apa cake box sonar kalo ada yang tau dan yaudah just let go for it road to glory anji glory to glory mas Omen thank you banget segal lagi sukses ya Fred thank you sampai ketemu di palet talks yang lain-lain jangan lupa komen aja di bawah ini kalo udah pertanyaan tentang paleton likes juga jangan lupa follow mas Andi Owen Andi Owen andinya pake Y guitars dan jangan lupa gak pake S gitar 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 sorry dan follow juga nih musikade musikade kita berkesempatan untuk palet talks pertama kali loh musikade.id musikade ntar ada editor dimana mah sini liat lu sih musikade oke thank you jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang lagi thank you bye-bye see you